oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video vlog kali ini aku bakal bahas ke kalian part apa saja dan harganya berapa untuk kita modif fiction all ini menjadi fiction touring guys jadi ikutin terus videonya jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe dulu channel video ini semoga bermanfaat bagi semuanya oke oke kita mulai yang pertama ini dari sektor kaki-kaki aku memakai velok Verozy depan belakang warna hitam ukuran depannya 185 dan bannya aku pakai Zeneos ukuran 90 per 80 guys ini untuk ukuran velok belakangnya Verozy ukuran 215 guys dan ban Zeneos ukuran 120 per 70 guys untuk trombolnya sendiri kita depan belakang pakai punya VND variasi krum depan belakangnya guys ini belakang kemudian ini yang depan krum semua kemudian beralih ke piringan cakramnya piringan cakram kita pakai masih yang asli bawaan Yamaha bersama kali perdepannya dan untuk selangrimnya sudah kita ganti menjadi yang racing atau yang variasi guys oke sparkboard masih bawaan asli masih bawaan dealer cuma ini di wrapping warna merah doff bisa kalian lihat namun wrappingnya sangat rapi dan seperti di chat kalian bisa cek di deskripsi kalau kalian mau wrapping di seputaran kota Palembang yang rapinya kayak gini guys cakep gak beralih ke sayap sayapnya masih asli punya fiction old dan tanknya masih asli guys masih asli bawaan fiction old ya oke untuk bodi belakang kita masih pakai punya fiction old ya ori ya masih ya masih ori kemudian stop lamp belakang masih asli punya fiction old lampu yang depan belakang masih asli oke gear belakang kita masih pakai yang asli bawaannya maha beserta rantainya dan untuk swing arm masih punya lama yang fiction old punya ya belum kita ganti rencananya mau kita ganti menjadi yang banana nanti yang punya R15 dah semoga cepat terkabul dan footstep depan masih pakai ori punya fiction old footstep belakang masih punya fiction old setelah itu di belakang sini ada lampu variasi stop lamp F1 harganya murah guys cuma berapa itu Rp20.000 kalau nggak salah terus ada lampu stop lamp DRL ini dan box Givi E43 setelah bracket kucahnya guys nih boxnya nih kemarin udah pakai kapa K39N terus lepas akhirnya aku ganti menjadi box Givi E43N guys nih nampakannya oke guys kita berlari ke sektor stang stang ini udah banyak banget ditanyain di instagram ataupun di youtube itu bang pakai stang apa harganya berapa terus apa aja yang diganti part-partnya ya kalau kita ganti stang X-Trail ini nih penampakannya stangnya tinggi banget sama Bison hampir sama namun Bison lebih lebar dan lebih nunggu kalau ini lebih tinggi dan lebih pendek dari Bison guys dan ada pelangnya ini Bisonnya di KimatoVlog oke harganya murah cuma 100 ribu kalau di variasi di kota Malembang di Shopee mungkin sama ya harganya X-Trail seharusnya disini ada tulisan monster energi namun udah aku ganti plus kita pakai racer tumpuk guys nih kita pakai racer tumpuk jadi racernya double aku beli racernya dua ini yang asli kemudian ini bawahnya kemudian aku beli satu lagi kemudian aku gabung ini banyak sekali yang nanya bang belinya racer tumpuk itu gimana dimana udah cari-cari aku udah gak dapet jadi racer tumpuk itu guys jadi bukan racer yang sepaket ya gini satu gini tapi dia tuh racer dua racer yang ditumpuk antara ini jadi dua racer bukan satu racer ini dua racer pertama kalian beli yang satu kalian tempel kedua kalian beli sepaket lagi satu racer lagi berserta tutupnya di atas jadi kalian gabung ini masuknya kemudian disini bisa kok gampang masangnya apakah bautnya pakai yang gak ori bang bautnya pakai yang ori ya ini bautnya ori bawaan dari racernya gak perlu kita ganti lagi oke untuk yang nanya bang tali-tali nya ini dimana mulai dari kabel kopling kabel gas dan sebagainya itu diganti atau enggak silahkan cek video yang di atas ini ya guys di atas ini di atas ini kalian cek di atas ini jadi selingnya ini sudah diganti pakai seling new tiger murah banget harganya 50 sama pasang kalau gak salah kalau kita pakai yang asli atau yang fiction old itu gak sampai pasti dan menyebabkan koplingnya keras kadang nyanggut harus diganti kalau gak punya KLX kalian ganti pakai punya new tiger oke selanjutnya beralih ke sektor handguard ini cakep nih handguard ini handguard asher beast harganya 345 ribu hampir semua bahannya full carbon oke carbon guys serta ada LED warna birunya disini lampunya disini kalian bisa cek videonya diatas untuk review full tentang penggunaan handguard disini ini ini yang sebelah kanan guys cakep gak tuh bisa dilipat kok PNP ke semua motor kalau dia gak buat tinggal di gerinda aja besarnya dikit Nmax Xmax ADV Fiction Bison semuanya bisa pakai kok ninja termasuk kemudian sepionnya kita pakai punya new fiction udah gue ganti kalau yang fiction volt itu sepionnya warna hitam juga tapi namun bentuknya bulat guys tuh sepionnya lancip ya yang ini ya karena ini pakai new fiction di sektor lampu tembaknya atau lampu touring kita pasang RTD 0701 ID nya ini lampu akan di depan dua-duanya guys tuh sama lampunya warna putih terang banget nanti aku buatin reviewnya serta ada bagian untuk charger juga guys di belakangnya oke disini ada slot untuk charger nya jadi seolah lagi kalian touring dan juga bisa charge handphone kalian tanpa takut kehabisan akhirnya normal gak ada masalah saya ngecas full terus kok disini ini kanan kiri oke misalnya kalian mau dua hp sekaligus bisa pakai usb charger biasa yang bisa untuk kalian ngecas biasanya itu dirumat jadi itu aja review dari aku motor fiction ultimate touring ini bang total harganya untuk modem gini berapa harganya hampir 5 juta guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati